Mie ini disebut ledak karena yang masih meninggalkan getahnya ubi kayu di warnanya kesoklatan. Mie ini sebagai ikon bantul, juga G.I.Y. Yogyakarta. Nama saya Yasir Ferry Ismatreda. Mie ledak ini dulu diproduksi oleh kakek dalam satu pabrik dan satu rumah itu jadi satu. Dia mendirikan perusahaan ini dan mengajak orang-orang di sekitar sini untuk bekerja. Karena di saat itu penduduk di sekitar sini itu masih kondisi dalam penjajahan Belanda, masih susah untuk pangan. Produksi kita ini kan produksi hanya berdasarkan sosial, jadi kita nggak bisa mengambil keuntungan yang maksimal. Bahan-bahan untuk buat mie ledak itu adalah tepung tapioca, tepung gablek, air. Kita bentuk kodak-kodak untuk kita steam atau kita kukus. Bagian tersulit buat mie ledak ini, kita ada di pengukusan atau di steam. Masih menggunakan kayu bakar. Nah, setelah kita kukus, disitu kita campur sampai begitu itu kalis. Setelah itu baru masuk ke mesin press. Mie ini di-steam lagi atau di-kukus lagi. Kita diamkan atau kita dinginkan satu malam pagi harinya, kita rendam di air biasa, kita cuci untuk menghilangkan kayak getah-getah itu. Begitu kita jumur kurang lebih sampai dengan jam 2 siang, mulai dari pagi jam 6, itu begitu kering, kita packing, sudah siap untuk kita pasarkan. Rasa mie ledak ini, itu dia akan lebih kenyal dan lebih gurih. Mie ledak ini disajikan biasanya dengan mie goreng atau mie rebus, atau katakan mie campur, atau di sini bahasanya magelangan, mie campur nasi. Topiknya mie ledak ini, itu ada udang, ayam, telur, atau ebi, biasa ebi. Mie ledak mengingatkan dengan rumah, karena makan mie ledak ini paling suka, yaitu di restoran, bersama teman-teman, atau bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.